Ya, pemirsa debi tetap menampung keinginan masyarakat untuk berkurban tahun ini. Panitia sebuah masjid di Bekasi punya cara unik mewujudkannya, namun kurban satu ini dilakukan dengan tetap menerapkan physical distancing. Bagaimana caranya? Rekan Aandwi Puan Toro punya laporannya untuk Anda. Ya, mekanisme berkurban kini semakin modern, terlebih di tengah pandemi corona seperti saat ini. Tanpa menyalahi syariat berkurban, proses pemotongan hewan tetap dilakukan, namun hanya dihadiri pihak panitia. Kita tidak semua jamaah bisa datang, jadi kita pakai tenaga sewaan dari luar untuk menghayar semua kegiatan kurban. Para panitia dan pekerja diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, seperti cek suhu tubuh, mengenakan masker, dan hand sanitizer. Sementara si pemilik hewan kurban cukup menanti di rumah alias stay at home, dan memantaunya melalui ponsel. Kondisi sekarang lagi COVID seperti ini memang harus ada pembatasan ya, tidak boleh bergelombol. Ini suatu inovasi yang sangat baik ya, jelas ini berarti ini program menunjang program pemerintah. Ya, kurang lebih seperti itulah mekanisme berkurban secara online. Metode ini ditempuh demi mengurangi laju penyebaran dan penularan COVID-19, khususnya di wilayah Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aandwi Puantoro, INews melaporkan.